Salam sejahtera sesuai yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah kita belajar makna nama Allah, lalu dia disebut Yahweh, sekarang kita akan bicara dia disebut Elohim. Sudah-sudaraku di dalam kejadian satu, ayat yang ke-satu dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat dua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat tiganya berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Ayat empat, Allah melihat semuanya itu, terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang dari gelap dan seterusnya. Sudah-sudah kejadian pasal satu menceritakan kepada kita, Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, apa Allah yang dipakai kata di sana? Bukan Yahweh, tapi Elohim. Kalau misalnya Elohim itu adalah Tuhan, lalu Yahweh itu adalah sang namanya, begitu ya. Seperti yang seringkali menjadi masalah di banyak orang Kristen. Maka ketika kita menceritakan pada mulanya Allah, Elohim itu kan bisa banyak orang ya. Elohim orang kan juga ada kan, Tuhan orang juga ada. Tuhan siapa? Mestinya lebih spesifik dong. Pada mulanya, Tuhan yang bernama Yahweh kan mesti begitu dong. Tetapi kenapa enggak begitu? Karena memang Alkitab enggak begitu. Kita yang membuatnya menjadi begitu. Artinya, dia adalah Tuhan yang bernama Yahweh. Padahal Alkitab tidak. Sehingga ketika Elohim, memang dialah yang bernama Elohim. Dialah Tuhan yang mencipta. Itu arti kata nama Elohim. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih. Pemahaman terminologi seperti inilah yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Untuk kita mengerti. Sehingga kejadian pasal satu terus. Nanti berkata Allah, 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 Allah dan Allah. Lalu bagaimana kemudian dari 26 dikatakan berfirman, Allah, Allah, baiklah. Kita, itu kemudian urut besar dikasih capital. Karena memang menunjukkan dari ketri tunggalan. Nah, jadi pasal satu. Semua pakai kata Elohim. Ini menjadi perlu untuk kita pahami. Jadi Allah yang memang bernama Elohim, yaitu Allah yang pencipta. Allah yang bernama Yahweh, yaitu Allah yang ada pada dirinya. Yang berdaulat. Allah yang disebut Adonai itu adalah dia yang Tuhan atas hamba. Yang mulia dia itu. Itu. Jadi tiga-tiga. Yahweh, Elohim, Adonai. Kembali lagi saya bilang nama yang menunjuk kepada orang yang sama. Nah. Inilah sebetulnya yang menjadi perlu untuk kita sadari bersama sesuai yang kekasih. Sehingga kemudian kita tidak menjadi salah kaprah. Begitu ya. Nah. Jadi nama dia disebut Elohim. Elohim, akar katanya itu adalah Allah yang bersumpah. Sementara arti katanya adalah pencipta yang perkasa. Ya. Jadi dia pencipta yang berkasa. Dia Allah yang bersumpah, tetapi dia pencipta yang perkasa. Itulah dia Elohim. Sementara tadi kan kalau kita bilang Yahweh, akar katanya Allah yang berdaulat. Atau terus-menerus menyatakan diri. Ya. Kehadiran yang maha. Ya. Dia adalah Allah yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Dia tidak bergantung. Sehingga penggabungan-penggabungan nama Yahufah Elohim menjadi penggabungan-penggabungan penting. Dua nama itu sekaligus dan itulah Allah itu. Allah dan namanya tidak terpisah. Allah dan namanya menyatu. Ya. Jadi itu harus kita pahami betul-betul. Nama Allah ya Allah itu. Ya. Pada dirinya itu. Nah jadi Elohim akar katanya adalah Allah yang bersumpah tadi. Yang arti katanya adalah Allah sang pencipta. Pencipta yang perkasa. Itulah sebutan Elohim. Sehingga ketika kejadian satu. Maka itu saya katakan tadi. Muncul semuanya kata Elohim, 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 Elohim. Tidak memakai kata Yahweh. Nanti pasal dua mulai. Itu berurusan dengan manusia. Mulai memakai Yahweh, 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 Yahweh. Dia yang hadir itu. Ya ada di situ. Sedang berbicara pada manusia itu. Wah. Begitu loh. Sehingga kalau disebut dia sebagai Tuhan Allah atau Yehuvah Elohim. Itu artinya dia hadir dan dia berbicara. Dia bukan cuma Allah yang nunjau di sana. Usah. Indah sekali kalau kita baca baik-baik. Jadi gak ada ya satu problem yang serius terhadap hal-hal seperti ini. Begitu ya. Jadi inilah yang perlu untuk kita memahami saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana kemudian nilai-nilai itu bergerak. Sehingga kita melihat bagaimana nama Elohim itu menjadi perlu. Nah akar kata Elohim itu berasal dari kata Semit. Lari ke Ibrani menjadi El. Kalau ke Arab jadi Al. Tapi Arab dan Ibrani punya akar kata atau sumber kata yang sumber bahasa yang sama. Bahasa Semit. Jadi ini kita juga mesti ngerti kan. Jadi Semit turun menjadi ada di dalam bahasa Arab itu disebut Allah. Jadi Al. Kalau di dalam bahasa Ibrani Elohim. Itu El. Itu. Nah nanti dari bahasa Ibrani. Kemudian bahasa yang lebih modern dari Ibrani adalah bahasa Arab. Nah jadi suara-suara bahasa Indonesia Allah. Yaitu bahasa Indonesia yang dipakai. Oh dari bahasa Arab. Ya sama padanya dengan Elohim. Ini kita harus hati-hati. Supaya jangan kemudian jadi timbul hal-hal yang gak perlu sebetulnya. Kan begitu ya. Biarlah Allah yang punya nama yang satu itu. Ya pada dirinya lah itu. Hak dia lah itu ya. Nah kita sebagai orang-orang yang manusia ciptaan. Sebagai orang yang beragama. Mari kita tunjukkan kebaikan, keteladanan, kan sikap hidup kita. Toh nama dia tidak bisa kita kudeta kan. Saya selalu bilang tidak setiap orang menyebut nama aku Tuhan-Tuhan. Kata Alkitab. Masuk ke dalam sorga. Tapi mereka yang melakukan kendaku. Saya juga pernah berkata. Percuma bang saya ini beribadah kepada aku dengan mulut bibirnya. Tapi hatinya jauh dari aku. Aku muak dengan mereka. Itu kalimat Tuhan. Jadi. Marilah lagi-lagi kepada kualitas hidup kita. Kita menjadi lebih penting dalam mengerti itu. Tetapi. Ketika kita mau mengerti menyapa dia di dalam hidup kita. Kita mesti pahami dengan baik-baik. Jadi. Ingat. Di kejadian pasal 1 muncul nama itu adalah Elohim. Dia yang bersumpah. Dia yang mencipta. Dan kalau kita melihat judul pasal 1 adalah penciptaan. Ya. Jadi. Ya masuk akal. Nama Elohim itu yang keluar. Kan begitu. Hakekat tadi kan. Pribadi yang dinyanggupkan. Pribadi yang hadir. Pribadi yang berkarya itu. Ya Elohim itu. Artinya Allah yang mencipta. Bukan berarti Yahweh yang nganggur. Karena itu satu pribadi kok. Dan itu roh. Melewati segala sesuatunya. Oke. Jadi. Dia yang dipanggil Yahweh. Dia yang dipanggil Elohim. Dia yang dipanggil Adonai. Adalah dia yang satu. Nama-namanya. Menunjukkan. Ya. Pribadi yang hadir. Atau pribadi yang diungkapkan. Elohim. Yang akar katanya adalah bersumpah. Yang arti katanya. Dia yang mencipta. Ya. Dia bersumpah. Itu artinya aku membuatnya. Aku membuatnya. Itu artinya. Nah pasal dua nanti baru muncul kata Yahweh. Karena itu sudah berelasi dengan manusia. Dengan ketentuan peraturan. Yang harus diperhatikan oleh manusia. Ya. Mulai dari menghuduskan hari sahabat dan seterusnya. Jadi. Kalau kita melihat kenapa pula muncul Yahwehnya disitu langsung pasal dua. Karena sudah berelasi dengan manusia. Manusia sudah diciptakan pada pasal satu ayat terakhir. Baiklah kita. Langsung dikatakan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ala Bapak. Ala anak. Ala roh kudus itu. Nah. Saudara-saudara. Ketika kemudian itu selesai. Pasal dua. Lalu Allah itu. Menyatakan ketentuan kepada umatnya. Yaitu manusia yang diciptakan itu. Adam dan Hawa itu. Bagaimana mereka harus hidup. Maka disebutlah dirinya sebagai Yehova Elohim. Sang pencipta Elohim. Yahweh itu yang hadir kan. Yang ada pada dirinya. Maka. Dia yang ada pada dirinya yang hadir. Ketika berbicara dengan umat itu. Dia yang mencipta. Sehingga. Yehova Elohim menjadi. Dua nama yang digabungkan. Mempunyai makna yang dalam. Nanti sesudah manusia jatuh dalam dosa. Nanti muncul lagi Yehova Elohim. Ketika memberikan hukum Taurat itu. Ya diantara itu tentu muncul. Tetapi saya lagi bicara konteks momentum. Aku le Tuhan alamu. Aku le Yehova Elohim. Jangan ada padamu ila lain dan seterusnya. Nah menarik bukan? Jadi ketika dia berbicara dengan umatnya. Dia berbicara serius dengan umat pilihannya itu. Iya. Maka dia berbicara sebagai Yehova Elohim. Spesifik. Tapi ketika berbicara secara umum tentang hidup manusia. Dan perilaku manusia. Di pengkotbah misalnya. Semua yang muncul Elohim. Nah itu sederhana saja sebetulnya bukan? Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Allah harus mengenal dengan benar. Mengenal Allah harus mengenal dengan jeli. Sehingga sebetulnya tidak ada yang menjadi problem kalau saja. Seperti yang sering saya katakan. Kita membaca Alkitab itu dengan teliti. Memperhatikan semangatnya sesuai konteksnya pada masa itu. Kan begitu. Lalu bagaimana kita masuk dan belajar menggali apa pesat Alkitab pada kita. Bukan. Apa pemikiran kita yang coba kita paksakan Alkitab berarti bermakna seperti yang kita pikirkan. Nah ini yang jadi masalah. Ya jadi saya akan ulangi lagi. Apa yang sudah saya pernah sampaikan. Nama saya Bikman Sirait. Tapi saya bukan Bikman. Saya manusia. Manusia yang bernama Bikman. Allah tidak seperti itu. Allah berbeda. Hakekat nama adalah dirinya dia. Dia itu roh. Lewatin ruang dan waktu. Dia beyond. Kalau malaikat itu punya nama itu ciptaan itu. Dan nama itu pun menunjukkan hakekatnya. Manusia itu ciptaan diberi nama. Tapi arti nama manusia jangan lupa. Ya artinya manusia. Cuma manusia itu tidak lagi satu. Tambah dua, tiga dan seterusnya. Pertumbuhan, perkembangan maka banyaklah nama-nama pada manusia itu. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya pada waktu memberi nama. Allah gak bertambah dia. Allah ya Allah. Ya Allah tidak tergoyang gayung itu. Dia Allah yang menyatakan diri dan dia sudah menyatakan dirinya. Jadi tidak berubah dia hanya karena waktu. Itu penting. Nah jadi saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia disebut Elohim. Dalam bahasa Ibrani. Kata El, penunjuk Allah itu. Berasal dari kata Semit. Yang juga menjadi induk daripada bahasa Arab. Al. Yang kemudian kita sebut ya Allah atau Allah dalam sebutan sehari-hari kita. Nah Indonesia adalah bahasa yang mengadop bahasa-bahasa dari China. Seperti Tauhu, Tauco, Tauge dan seterusnya. Juga bahasa-bahasa Arab. Seperti Alkitab, Almari, Allah. Kan begitu kan. Nah ini kita juga harus pahami dong dalam sejarah bahasa kita. Lalu ada bahasa-bahasa juga dari bahasa Belanda. Atret atau mundur, diskon itu kan dari bahasa Belanda. Korting itu ya. Itu kan dari bahasa Belanda. Nah jadi ada banyak. Kemudian beberapa lagi ya berasal dari bahasa Inggris. Dan seterusnya. Nah jadi kita harus memahami dulu kalau kita mau berdiskusi soal bahasa. Kan begitu. Sehingga dengan demikian kita belajar sungguh-sungguh. Nunjauh di sana. Sebelum agama lahir termasuk Kristen belum ada. Kristen ada kan di awal abad sesudah masehi. Jadi abad pertama sesudah masehi bukan. Jauh sebelumnya. Sudah ada bahasa Semit yang menyebut di dalam Arab menjadi Allah. Yang kemudian atau Allah. Di dalam bahasa Ibrani menjadi Elohim itu. Nah jadi suruh-suruh yang kekasih. Kemudian. Kemudian. Kemudian ya. Nanti itu akan dipakai dalam bahasa agama. Baik Kristen maupun yang lainnya. Jadi kalau kita ngeliat sejarahnya kan sederhana itu. Jadi bahasa itu sudah ada pada dirinya sejak dulu. Sebelum kekristenan itu sendiri ada kan begitu. Dan bahasa adalah milik Tuhan. Tuhan yang bikin bahasa. Ketika bahasa itu menjadi banyak. Itu pun Tuhan yang bikin di peristiwa Menara Babel. Diserakannya orang itu sehingga dengan apa? Cara berbahasa. Sehingga bahasa mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu seterhananya sebetulnya. Kalau kita baca. Lalu kita mengerti semua petanya. Tapi kalau kita sudah mencampur adukannya. Ini memang jadi repot. Itu untuk orang sana. Ini untuk orang situ. Padahal sebelum ada agama seperti termasuk Kristen yang saya katakan. Sebelum ada Kristen. Nama itu sudah ada. Sudah disebut itu. Sudah dipakai. Sejak kapan? Ya sudah pasti sejak Babel. Kemudian bahasa manusia kacau balau. Sehingga bahasa Adam bahasa apa? Mana kita ngerti lagi itu. Sorry. Ini kita harus dipahami baik-baik. Bahasa Adam sudah pasti kita gak ngerti lagi. Karena perkembangan kekacauan bahasa di peristiwa Babel. Mengakibatkan terpila-pilanya. Dan bahasa Ibrani saja dengan bahasa Arab satu rumpun. Kan begitu. Dari bahasa yang disebut Semit. Yang lebih tuanya. Nah jadi inilah yang perlu untuk kita pahami sama-sama. Ketika kita mau berbicara antropologi. Tapi kalau kita juga gak pahami penuh kan. Jadi sepotong-sepotong memang akhirnya bisa jadi agak kacau begitu ya. Nah ini jadi ribet. Padahal kalau kita ngerti. Indah loh. Sederhana. Nah oleh karena itu agama-agama yang kemudian hari memakai bahasa. Jangan menganggap pongah dirinya. Ini orang Kristen harus hati-hati. Jadi janganlah menjengkal nama Tuhan itu dengan apa yang kita mau. Jangan. Gak boleh ya. Jadi kita mesti ngikutin. Nah Alkitab sendiri bertutur seperti itu. Nah Musa ketika menulis Alkitab. Dia kan sudah melewati masa-masa yang disebut sebagai masa Menara Babel. Bukan. Udah ratusan tahun dia terbuang di Mesir sana. Jadi harus dipahami. Sehingga mereka memakai bahasa Ibrani untuk menuliskan. Tapi nanti Ibrani ini di kemudian hari ada kelompok Masora. Vokal huruf hidup. Yang sebelumnya Ibrani enggak. Ibrani enggak kenal A-I-E-O. Aram baru mengenal A-I-E-O. Nah ini Masora masih berberi. Mana yang garis panjang, garis pendek supaya teliti betul. Nah ini maksudnya begini. Karena membelajari bahasa Ibrani tertulis tapi maksudnya bukan begitu. Mesti dilihat di mana dia ditaruh. Jadi membaca yang tidak tertulis itu penting. Tetapi membaca arti yang tertulis yang bukan arti yang seperti tertulis. Nah itu juga mesti dicari. Jadi ini tugas-tugas yang tidak sederhana dalam bahasa. Kalau mau kita belajar mendalami bahasa. Tapi kembali dulu ke isu kita. Saudara-saudara ku yang kekasih. Ya Allah ku dan Allah mu. Maka dia disebut Yahweh. Karena dia apa? Dia adalah Allah yang ada pada dirinya. Itu kan. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang berdaulat. Kenapa dia disebut Elohim? Dia adalah Allah yang bersumpah. Dia adalah Allah yang mencipta. Jadi nama hanya menunjukkan hakikat dirinya. Karena itu ketika dia ditanya oleh Musa siapa? Namamu kalau ditanya dia jawab. Aku adalah aku. Nggak ada yang salah. Karena itu menunjukkan dia berdaulat. Jangan kau tanya seperti begitu. Kau pikir kau siapa? Makanya manusia jangan mencengkal Tuhan. Lalu kalau nggak memanggil Yahweh. Misalnya nanti dia kan ketukar namanya. Dia nggak ngerti. Waduh. Gawat amat. Kok Tuhan kita kurung dalam ruang dan waktu. Dan keterbatasan yang mengerikan. Nah kita kan nggak boleh gitu. Kalau lagi-lagi saya suka bilang. Nama Bikman kau panggil nama lain. Memang aku nggak ngeliat. Karena aku tidak maha. Nggak tahu aku. Nggak ngerti aku apa maksudmu. Kan nama aku Bikman. Panggillah Bikman. Tapi aku bukan Tuhan saudaraku. Ya ingat lagi sejarahnya. Manusia pertama namanya Adam. Adam artinya. Ya manusia. Tapi begitu dia dua, tiga. Yang nggak mungkin pakai nama manusia semua kan. Nah muncul lah nama-nama lain. Yang diberikan berdasarkan kelahiran biasanya. Atau kejadian, peristiwa dan seterusnya. Selalu ada kaitan dan pandangan iman ke depan tentang anak itu. Beda dengan sekarang. Maka kalau kita milih nama anak. Milih yang keren kan begitu kan. Jadi ya tergantung. Kalau dia seniman. Ya nyenilah nama anaknya kan begitu. Kalau orang Kristen dicariknya Alkitab. Walaupun anaknya nggak mirip bapak. Kelakuannya juga jahat misalnya kan. Nama anak itu nama anak Alkitab. Itu kita sekarang. Jadi tolonglah jangan dari situasi kita ini kita mau masuk ke kitab suci sana. Tapi apa yang ada di kitab suci mari kita mengerti di sini. Jadi kita mengkoreksi diri kita kan. Kita lihat oh iya iya begini ya dan seterusnya. Nah jadi dia yang disebut Elohim. Dia yang mencipta. Ingat tadi dia muncul di dalam pengkotba Elohim. Semua tidak pakai kata Yahweh ya. Karena itu lagi bicara general tentang manusia yang dicipta dan sang penciptanya. Nah nama El atau Elohim banyak juga dipakai dalam berbagai sebutan. Ya pertama dikatakan apa? El Sadai. Allah yang maha kuasa yang mencukupi. Itu El Sadai. Lalu ada juga kata El. Elion. Allah penguasa langit dan bumi. Jangan lupa dia yang bersumpah. Dia yang menciptakan begitu ya. El Olam. Allah yang misterius tak terselami. Ya emang itulah kekat Allah. El Gibor. Allah yang perkasa. Ada juga El Elohe. Allah adalah Allah Israel. Kan begitu. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih semua penempelan nama tadi yang mengikuti ya. Ada keunikan di El dan ada keunikan di Yehova misalnya. Kenapa? Karena menunjukkan. Menunjukkan. Apa yang sedang dilakukannya menunjukkan makna kehadirannya apa yang sedang dikerjakannya. Nah itu yang menjadi perlu untuk kita pikirkan baik-baik. Sehingga dengan demikian. Seperti yang sudah saya juga katakan. Pemakaian nama itu menjadi sesuatu kekayaan. Yang menolong kita. Untuk kita mengerti dengan utuh. Ya arti nama Tuhan itu. Baik Elohim. Baik Yahweh Adonai. Sehingga kita tidak menjadi semeraut dalam mengerti. Apalagi terpisah dan berpecah hanya karena urusan yang lebih karena kita kurang pahami. Nah mari kita kembali kepada Alkitab. Kita baca step by step. Pasal demi pasal. Sejarah Israel. Perkembangan bahasa. Semua aspek ada di sana. Jauh itu sebelum agama muncul disebut sebagai Kristen. Ataupun agama yang lainnya. Ya jadi jauh sebelum itu. Jadi ini kita juga harus hati-hati mengerti ini ya saudara-saudara ku ya. Nah jangan lupa seperti yang saya bilang tadi. Elohim maupun Allah itu berasal dari satu bahasa yang sama. Dari Semit. Nah ini kalau kita belajar bahasa tadi. Nah mundur lagi ke belakang zaman Adam yang kita tidak tahu lagi yang taberantai itu bahasanya. Karena sesudah era zaman Nuh kacau balalah bahasa manusia. Artinya manusia dikacaukan dengan bahasa. Karena bahasa jadi terpecah-pecah. Nggak ngerti satu dengan yang lainnya. Jadi kalau bahasa asal kan masih ada yang ngerti doang. Kan logika seterhana itu toh. Nah ketika nggak ngerti berarti baru sama sekali. Kan begitu saja. Nah ketika baru sama sekali mereka terpisah-pisah karena nama itu. Jadi secara progresif tampaknya Tuhan sesudah peristiwa Nuh. Ada kemana? Ada kemana? Eh sesudah peristiwa Babel Tuhan cerahkan mereka jadi kacau balalah bahasanya. Ya satu kemana jadi apa? Satu kemana dan terus dalam progres. Nah di dalam isu-isu apa namanya? Sosial budaya kita tahu kan ketika orang pergi ke gunung. Jadi warna suaranya kemudian dialeknya begitu ya. Itu kan juga jadi beda-beda kan? Nanti begitu juga nanti ketika orang di laut. Ya ada hal tertentu rupanya yang membuat mereka dekat dengan alam di mana mereka ada. Ya bahasa ternyata dipengaruhi juga. Lalu bahasa itu makin modern, makin modern, makin modern. Dan terus makin modern mengalami berbagai modifikasi. Termasukkan bahasa Indonesia. Karena bahasa itu sangat apa? Sangat liquid dan sangat progres. Karena dalam pertumbuhan manusia. Sehingga bahasa yang dianggapnya tadi terlalu boros dikasih irit. Kan begitu kan? Terus dimodifikasi, dimodifikasi, dimodifikasi. Bahasa yang tidak jelas diperjelaskan gitu kan? Itu menjadi satu kekayaan tersendiri pada diri kita. Karena itulah. Yahweh kita sudah ingat ya. Dia berarti dia yang hadir kan begitu ya. Dia yang menyatakan diri dan dia ada pada dirinya sendiri. Kalau Elohim dia sang pencipta. Dia yang bersumpah, dia yang berjanji itu. Nah kemudian bagaimana dengan yang satu lagi? Nah itu akan kita bicarakan kemudian susur aku yang kekasih ya. Nah sehingga dengan demikian kita ngerti kenapa nama ini dan itu. Oh ternyata berkaitan dengan hakikat, sifat yang mau dinyatakan oleh Alkitab. Maka dipakailah namanya. Ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga pendengarnya kita-kita ini ngerti. Oh ini begini. Oh dia itu Allah yang suci tapi dekat. Wah puji Tuhan. Semoga saudara menikmati betul-betul. Dalam mengerti nama Tuhan yang indah dan bukan jadi masalah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita jadi bijaksana dan rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk perenungan akan firman-Mu. Terus ajar kami dalam pengenalan yang utuh akan Tuhan yang hidup. Sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu. Meninggikan Engkau. Terima kasih. Kami serahkan hari-hari kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Tuhan yang hidup itu. Kami berdoa kami bersyukur padahal kami, Tuhan kami, El Sadae. Terpujilah Tuhan. Amen.